Kau kan semua disini Kau tahu kau pun sama seperti aku Tak ingin cinta selesai disini Tapi mungkin inilah jalannya harus berpisah Berharap suatu saat nanti Kau dan aku kan bertemu lagi Seperti yang kau ucapkan Sebelum kau tinggalkan aku Belum sempat ku membagi kebahagiaanku Belum sempat ku membuat dia tersenyum Haruskah ku kehilangan Untuk kesekian kali Tuhan ku mohon jangan lakukan itu Sebab ku sayangnya Sebab ku kasih hidup Sebab ku tak rela Tak selalu bersama Ku rapuh tanpa jam Seperti kehilangan Terima kasih 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 Arah Saat ku sendiri Kulihat foto dan video Bersamamu Yang telah lama Kusipa Kulihat foto dan video Melihat semua Gambar diri Yang tak bisa Kulang kembali Kulang kembali Baik teman-teman Hari ini kita akan Mulai saja Webinar yang kali ini Seri Muslo Skeltau Suara saya bisa dengar gak ya Bang Faisal bisa dengar Ya Mas Halo Mas Halo Bang Hari ini kita akan Kedatangan tamu ya Kedatangan tamu istimewa Dari Dr. Faisal Yang biasanya menggabangi Seri Reutok Seri Remakul juga Jadi kali ini Akan jadi tamu spesial Di seri muskuloskeletal Mengisi bersama Dengan Dr. Andi Raga Ginding Spesialis penyakit dalam Konsultan Rematologi Dr. Eva Musdalita Spesialis penyakit dalam Konsultan Rematologi Dan Dr. Kiki Harini Spesialis penyakit dalam Konsultan Rematologi Mereka berempat akan Akan Membahas bersama Soal Faskulitis Kali ini seri kedua Kita akan bahas seri kedua Tentang Faskulitis Terutama dalam Keteribatan organ Mungkin Untuk pertama Kita mulai dari Bang Faisal aja Gini Mengulang sedikit tentang Faskulitis yang pada seri pertama Kira-kira kalau menurut Bang Faisal nih Faskulitis itu apa sih Keterlibatannya apa aja Mungkin bisa diterangkan sedikit Untuk teman-teman yang Belum join kemarin Di seri pertama Silahkan Bang Mohon maaf Mas Tadi saya Oh skip Gini Siap Baik Jadi Untuk teman-teman yang belum Yang baru ikut join pertama kali Untuk seri Faskulitis ini Mungkin ada teman-teman yang belum tahu Atau belum paham nih Faskulitis itu apa Nah Mungkin ada penjelasan disini dikit Dari Bang Faisal Tentang Faskulitis itu apa sih Apa yang diserang Tata laksananya Bagaimana Oh oke baik Makasih Baik Baik Makasih Mas Assalamualaikum Wb Maaf Sebenarnya saya Pemain cadangan ya Sebetulnya Saya bantu Soalnya ketika teman saya Mungkin lagi sibuk Kebetulan saya ada waktu Sampai setengah empat Jadi saya yang backup dulu Ini adalah meeting yang kedua ya Mas Untuk Faskulitis Ini by the way Suara saya cukup jelas kan Jelas Bang Jelas Silahkan Silahkan Oke Jadi untuk Faskulitis Mungkin Saya nggak begitu tahu Teman-teman sudah sampai mana Pembahasannya pada Pada pertemuan sebelumnya Ya Tapi Faskulitis itu Secara umumnya Kita katakan Adalah Peradangan Pada pembuluh darah Pada dindingnya Biasanya Nah Faskular itu Pembuluh darah Itis itu kondisi dadang Jadi Kalau dikatakan Faskulitis Adalah kondisi dadang Menjumpai pada Pembuluh darah Yang biasanya Kita bisa jumpai pada Apa namanya Pada dindingnya Yang paling utama Walaupun pada Ya pada Rongganya Di dalam pembuluh Juga bisa dijumpai Kelainan juga Kemudian Faskulitis ini Bisa mengenai Pada pasien dewasa Maupun pada pasien Anak-anak Ya Jadi Kita fokusnya Untuk pasien yang Dewasa dulu Ya Nah Sebetulnya ada Ada Dua macam Ya Dua macam sistem Dimana kita bisa melakukan Pengkategorisasian Untuk Faskulitis Ya Yang kesatu Adalah Faskulitis Yang Betul-betul Kondisi kelainannya Hanya Di pembuluh darah saja Ya Namanya Faskulitis primer Ya Yang kedua Faskulitis yang diakibatkan Ikutan Atau kejadian Ya Kondisi Kondisi Radang pada pembuluh darah Akibat adanya penyakit yang lain Itu kita sebut sebagai Faskulitis yang sekunder Ya Contohnya Faskulitis sekunder Misalnya akibat penyakit autoimun Misalnya lupus Ya Lupus bisa bikin Faskulitis Kemudian Kemudian RA Juga bisa bikin Faskulitis Nah Selain itu Akibat penyakit yang lain Juga bisa akibat Gangguan metabolik Ya Misalnya Diabetes melitus Penyakit gula Bisa mengakibatkan Kondisi radang pada Pembuluh darah juga Kemudian Keganasan Ya Pasien-pasien kanker Atau keganasan Juga bisa mengalami Kondisi kelainan Atau radang pada Pembuluh darahnya Infeksi juga bisa Ya Itu semua adalah Bagian Faskulitis sekunder Ya Kemudian Ada yang namanya Faskulitis primer Jadi kelainan utamanya Ya Mekanisme utamanya Memang betul-betul Ada di Pembuluh darahnya Ya Jadi Walaupun Gak ada lupus Walaupun Gak ada RA Gak ada penyakit gula Gak ada keganasan Ya Tapi memang Betul-betul Murni Memang Kelainan dijumpai Pada pembuluh darahnya Ya Nah Kalau untuk Faskulitis Yang Tipe ini Faskulitis Faskulitis primer ini Ya Kita membaginya Sesuai dengan Jenis pembuluh darah yang kena Ya Jadi ada Biasanya ada Tiga ya Pembuluh darah yang kecil Yang kedua Faskulitis yang mengenai Pembuluh darah yang sedang Yang ketiga Faskulitis yang mengenai Pembuluh darah yang gede Ya Kemudian ada Ada yang satu lagi Tipenya Tipe mix Bisa kena ke Pembuluh yang Kecil Dan sedang Gitu Atau Besar dan kecil Ya Itu namanya Tipe mix Tapi biasanya kita Membaginya Yang utama Manifestanya itu Ada yang Tiga ya Pembuluh darah yang kecil Atau Small Fasal Faskulitis Kemudian Mengenai Pembuluh darah yang sedang Atau Apa namanya Medium Fasal Faskulitis Dan yang ketiga Pembuluh darah yang gede Atau Large Fasal Faskulitis Begitu Ya Sebagai Contoh Kalau Mungkin gak kebayang ya Apa sih maksudnya Pembuluh darah yang kecil-kecil Sedang gede ini Yang kecil itu Misalnya yang di bawah kulit Ya Kemudian yang di ginjal Kemudian Pembuluh darah yang di otak Itu yang kecil-kecil Kemudian Kalau yang gede Kalau pembuluh darah yang besar itu Misalnya Yang di jantung Ya Misalnya yang di jantung Ya Dan cabang-cabang jantung Itu kan gede-gede itu Nah Jadi Gejalan yang timbul Gejalan yang timbul itu adalah Melihat Pembuluh mana yang dikenai Ya Jika yang dikenai pembuluh darah yang kecil Ya maka biasanya Keluhannya kulit nih Yang paling utama Yang paling jelas kelihatan Kelayanan di kulit Misalnya adanya Kemerahan pada kulit Ya Kemudian Bisa juga mengenai Atau ada gangguan di Ginjal Atau saudara nafas Ya Atau Di tempat-tempat Yang misalnya Ada banyak pembuluh darah kecilnya Ya Begitu Kemudian Kalau untuk pembuluh Pembuluh darah yang sedang Ya Itu Biasanya Ya Ada yang namanya Mungkin kalau teman-teman tahu ya Biasanya Kawasaki disease Ya biasanya pada anak-anak sih Satu lagi yang bisa pada dewasa itu PAN PAN Atau polyartritis nodosa Jadi dia bisa pembuluh darah kecil Maupun sedang Ya Yang gede Yang gede itu Misalnya Takayasu Ya takayasu itu Mengenai Pembuluh darah jantung Dan cabang-cabangnya Kemudian ada yang namanya Giant cell arthritis Ya Jadi Juga bisa mengenai Pembuluh darah jantung Dan cabang-cabangnya Namun biasanya dia Ke atas Sampai ke Apa namanya Ke Pembuluh temporal Yang di sini Yang dekat kepala Ya Jadi masing-masing Di jalannya beda-beda Begitu Kemudian yang Banyak kita jumpai Itu adalah yang Small vessel vasculitis Ya Vasculitis Kumbuluh darah kecil Banyak kita jumpai Dan mungkin Di meeting yang lalu Itu yang menjadi fokusnya Fokus pembahasan Small vessel vasculitis Jadi Ada beberapa Vasculitis Yang Memiliki hubungan Dengan Autoantibody Ya Autoantibody Namanya ANCA Ya Anti-netrophil Cytoplasmic Antibody Jadi Kita sebut juga Sebagai Anca-associated Vasculitis Nah Anca-associated Vasculitis ini Adalah Vasculitis pada Pembunuh darah kecil Dengan Ancah Atau Antibody Ancah Yang Positif Ya Jadi Itu Yang paling utama Itu ada Tiga Ya Ada Tiga Ancah Asostatic Vasculitis Yaitu Yang satu adalah Mikroskopik Poliangitis Ya Atau MPA Kemudian Yang kedua Adalah GPA Kemudian Yang ketiga Adalah EGPA Kalau GPA Itu Adalah Granulomatosis With Poliangitis Ya Sedangkan EGPA Itu adalah Iosinofilic Granulomatosis With Poliangitis Atau Dulu kita sebut Sebagai Church Syndrome Ya Tapi pada Intinya Kalau Untuk teman-teman Yang awam Mungkin Nggak Butuh Sampai Sedetail Ini Intinya Vasculitis Yang tipe ini Dia ada hubungan Dengan autoantibody Yang namanya Anca Jadi Kalau kita Ngecek Vasculitis Kita bukan Lihat Under profile Tidak Tapi yang kita lihat Adalah Anca IF Ya Positif Tidak Ancanya Begitu Jadi Jangan salah Untuk Melakukan Pemeriksaan Penunjang Untuk melihat Atau Mengevaluasi Vasculitis Mungkin Itu dulu Mas Al-Fa Saya kembalikan Mudah-mudahan Cukup jelas Introduksi Yang saya Sampaikan Ini Siap Bang Mungkin Kalau dari Teman-teman Ada pertanyaan Bisa disampaikan Di kolom chat Oke Ini Pernanjutkan Pertanyaan Yang Yang Lalu Yang Dari seri Sebelumnya Oke Oke Ini Kita bahas Yang di chat Dulu Ada deh Cara cek Anca Itu Gimana Apakah Apakah itu Pemeriksaan Serologi Serologi Atau Bagaimana Atau Mungkin Hubungannya Dengan ini Apakah itu Pemeriksaan Pemeriksaan Terpisah Dijamin BPJS Atau enggak Mungkin tambahannya Seperti itu Oke Cek Cek Anca Itu Melalui Darah Melalui Darah Kemudian Di Indonesia Yang bisa itu adalah Anca IF Anca Immunoflorescence Jadi Kita hanya bisa melihat Ada atau tidak Si Anca ini Begitu Tapi kita tidak bisa melakukan Yang Kualitatif Atau menentukan jenisnya Si Anca IF ini Biasanya itu ada Tiga ya Ada dua Jadi ada MPO Anca Dan ada PR3 Anca Nah itu Kita tidak bisa Tidak Setahu saya Belum bisa dicek di Indonesia Jadi kalau kita mau ngecek Jenis Ancanya Apakah MPO Atau PR3 Anca Biasanya kita Kita kirimkan ke Singapura Biasanya Tetapi kalau Yang bisa di Indonesia Adalah Anca IF Ya Positif atau tidak Anca IFnya Dan biasanya Tampilan Anca IFnya itu Sudah bisa kita Membedakan Apakah tampilannya Menyerupai MPO Anca Atau menyerupai PR3 Anca Walaupun tidak bisa Dikuantifikasi Jumlahnya Ya Kalau untuk Anca IFnya Si mahal Mungkin 1 jutaan BPJS mungkin ditanggung Kalau di rumah sakit Tipe A Ya mungkin ya Tapi saya tidak tahu juga Tapi yang jelas Kebanyakan rumah sakit Tipe B C B Dan A Itu tidak menanggung Mungkin Ditanggung di rumah sakit Tipe A Mungkin Tergantung Kebijakan Masing-masing rumah sakit Begitu ya Yang dicek Hanya darah saja Kemudian kalau Hasilnya tidak Konklusif Atau masih meragukan Mungkin bisa dilanjutkan Dengan pengecekan Yang lebih spesifik Yaitu Apakah MPO Anca Atau PR3 Anca Baik Semoga Menjawab ya Nggak tahu siapa Ini anonim sih Kita lanjut Ke pertanyaan Yang lalu Sudah muncul Dok Iya Betul Dari KASRI Rezeki Di Medan Sunggal Izin bertanya Dok Ada pasien Umur 21 tahun Lebam-lebam Menyapu saja Dengan posisi Menyapu saja Dia sudah Lebam Lalu Bagaimana Patrofisiologi Tentang Faskulitis Apakah Berbahaya Pemeriksaan LAT-nya Yang tadi mungkin Sudah dijawab ya Screening dengan Anca Mungkin itu dong Yang ingin ditanyakan Oke baik Apa ya Jadi Saya nggak tahu Ini Medis atau awam ya mas Soalnya Nanya patrofisiologi Tapi saya Nggak tahu jelas sih Nggak jelas juga Saya anggap awam saja ya Jadi Lebam-lebam itu Itu kan Banyak penyebabnya Ya Bermuntut Faskulitis Ya Lebam-lebam itu Bisa akibat Misalnya gangguan Pada fungsi Trombosit Atau gangguan Pada jumlah Trombosit Begitu ya Atau gangguan Pada mekanisme Pembukaan darah Misalnya Bisa juga ya Atau Ya bisa juga Faskulitis Tetapi biasanya Kita mesti melihat Bagaimana bentuk Lebam-lebamnya Plus Kita mesti pastikan Tidak ada gangguan Tombosit Gangguan pembukaan darah Sehingga kita bisa Mengevaluasi Hal-hal yang mungkin Menyebabkan Lebam-lebam tadi Jadi belum Tutup Faskulitis ya Kalau hanya Lebam-lebam ya Begitu Patrofisiologi Faskulitis Tadi saya sudah Sampaikan Patrofisiologi Faskulitis itu Adalah pada Kondisi dadang Pada dinding Pumbuluh darahnya Ya Jadi Biasanya Faskulitis Faskulitis yang 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 primer Yang tadi ada yang Small vessel Medium vessel Summon last vessel itu Kan tadi saya sampaikan Ada antibody Ya Ada antibody Nanti antibody ini Yang mengakibatkan Yang mengakibatkan Kondisi Atau Atau reaksi autoimun Pada Pumbuluh darahnya Sehingga Pumbuluh darahnya Mengalami kedusakan Begitu Ya Jadi Ada beberapa Antibody yang spesifik Untuk masing-masing Faskulitis Misalnya Ada yang namanya Faskulitis HSP Henox Condent Pupura Ya itu Adalah Small vessel Faskulitis Ya Dia tidak Ada hubungannya dengan Anca Tapi pada Faskulitis tipe ini Kita bisa menjumpai Adanya IGA Atau IGA Gitu Ya Jadi Apa namanya Patufisiologi Macem-macem Tergantung Mekanisme Apa yang Mengenai Atau Menyerang Pumbuluh darahnya Ya Ada tadi Antibody Anca Kemudian IGA Bisa juga Itu ada Apa namanya Ditandai dengan Peningkatan Iosinofil Ya Jadi Macem-macem Jadi Sebagai klinisi Ya Kita ketika Melakukan Diagnosis Spaskulitis Menduga Diagnosis Spaskulitis Kita Mesti Melihat Apa saja Kemungkinan Penyebabnya Dan kita Mesti Menjajaki Sesuai dengan Kemungkinan Yang kita Duga tadi Jadi Bukan Kayak Ngebom Ya semua Dicekin Enggak Itu malah Tidak efektif Di segi Pembiayaan Dan malah Membuat Pasiennya Bingung Jadi kita Mesti punya Bayangan Menyesuaikan Dengan Gejala Klinis Setelah itu Kita Lakukan Pemerintahan Penunjang Yang sesuai Supaya Mendukung Dugaan kita Pada Gejala Klinis Tadi Jadi kita Tidak Cek semua Antibody Tidak Kita Bom Membantu Ini pertanyaan Di chat Ini mungkin Kalau kita Jawab Apakah Boleh Konsumsi Obat Terserah Dengan Dalam Jangka Panjang Tentu Kalau Obat Mungkin Kita Harus Ngikuti DPL Masing-masing Administrasi Obat Juga Harus Dari Dokter Yang Merawat Jadi Tidak Bisa Seorang Pasien Asal Sudah Ngebom Obat Semau Gue Aja Pada Pertanyaan Di chat Ini Jadi Dia Dapat Bengkak Di jari-jari Tangan Dengan Kemerahan Setelah Itu Dapat Metil Etorikoksip Lansoprasol Bengkaknya Sudah Tidak Pernah Muncul lagi Tapi Jelas Kalau Administrasi Obat Itu kan Tidak Boleh Sembarangan Oke Kita Lanjutkan Ke Pertanyaan Yang Dicece Mau Comment Metil Etorikoksip Jangan Digabung Jangan Digabung Untuk Metil Sama Etorikoksip Mungkin Bisa Open Video Yang Nanya Pengguna Zoom Ini Siapa Mungkin Bisa Awalnya Menggunakan Metil Kemudian Tidak Membaik Diganti Dengan Etorikoksip Atau Mungkin Selama Ini Memakai Etorikoksip Kemudian Ada Penggunaan Metil Jangka Pendek Hanya Untuk Gejala Saat Itu Saja Tapi Jangan Digabung Apalagi Dalam Jangka Waktu Yang Lama Gitu Ya Mungkin Cukup Jelas Oke Kita Lanjutkan Ke Pertanyaan Dari Kak Yulva Tentang Kasus Faskulitis Di CI Track Dok Saya Ingin Pertanya Saya Diagnosis SLE Dengan Faskulitis Mencernaan Dan Kulit Terutama Daerah Biasanya Suka Memar Tanpa Bendoran Lalu Apakah Itu Ada Hubungannya Dengan Faskulitis Di Usus Apakah Saya Perlu Pemeriksaan Penunjang Untuk Mengetahui Ada Kelayanan Darahnya Tapi Kondisi Badan Saat Ini Baik-baik Saja Klinisnya Tidak Ada Apa-apa Cuma Memar Saja Kira-kira Bagaimana Bang Baik Ini Sangat Bagus Sangat Tipikal Untuk Pasien Lupus Teman-teman Sekalian Jadi Kalau Misalnya Lupus Ada Faskulitis Jadi Faskulitis Itu Akibat Lupus Sekunder Akibat Lupus Itu Satu Yang Kedua Yang Tadi Itu Memar Lebam Lebam Itu Mesti Kita Pastikan Bahwa Itu Tidak Ada Kelainan Pada Darah Kalau Lupus Bisa Mengalami Kondisi Tombosit Atau Penurunan Jumlah Tombosit Itu Juga Bisa Mengakibatkan Lebam Lebam Atau Memar Gampang Kesengol Likit Aja Kepentok Likit Aja Langsung Lebam Atau Kadang-kadang Pasien Tidak Kepentok Apa Tiba-tiba Lebam Aja Jadi Mesti Dipastikan Dulu Bagaimana Kondisi Tombosit Baik Itu Jumlah Maupun Fungsinya Kemudian Pada Penyintas Lupus Juga Bisa Ada Gangguan Kelainan Pengentalan Darahnya Juga Itu Mesti Dilakukan Pemiksaan Jadi Sebetulnya Bukan Cuma Akibat Faskulitis Gitu Ya Tapi Pada Intinya Kalau Teman Merasa Baik Baik Aja Jangan Khawatir Banget Apalagi Kalau Memang Sudah Mendapatkan Pengobatan Sesuai Dengan DPL Dan Sudah Dipastikan Misalnya Kondisinya Bagus Mungkin Bagus Ya Sudah Santai Aja Baik Oke Bang Kita Lanjut Mungkin Ada Titipan Pertanyaan Dari Teman Di Grup Ini Kalau Misalnya Dia Faskulitis Sekunder Dengan SLE Dan Ada Teman Lain Dengan Kasus Yang Faskulitis Primer Itu Adakah Tempat Untuk Remisi Misalnya Untuk Faskulitis Pada Kasus SLE Mungkin Mengikuti SLE Apakah Dia Low Disci Activity Ataupun Remisi SLE Tapi Kalau Faskulitis Primer Bagaimana Bang Apakah Ada Remisi Untuk Faskulitis Primer Bisa Bisa Remisi Cuma Tujuan Pengobatan Kita Memang Untuk Mencapai Remisi Apakah Ada Kriteria Khususus Seperti SLE Atau Bagaimana Kalau Dari Untuk Untuk Faskulitis Primer Beda-beda Tergantung Jenis Faskulitis Sebetulnya Jadi Beda-beda Tapi Kita Biasanya Kalau Kita Katakan Emisi Itu Kalau Tidak Ada Gejalanya Kalau Pada Faskulitis Jadi Bukan 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 Antibodi Bukan Anca IF Jadi Negatif Tidak Begitu Yang Jelas Penata Laksanaan Untuk Faskulitis Disesuaikan Dengan Jenisnya Kemudian Kita Ingin Mencapai Remisi Tetapi Kita Antisipasi Bisa Jadi Kambuhan Faskulitis Sehingga Mesti Selalu Dilakukan Kontrol Evaluasi Ke Dokter Yang Menangani Begitu Kalau Untuk Kondisi Remisinya Itu Untuk Kriterianya Tidak Ada Yang Kayak Lupus Sangat Jelas Ini Tetapi Biasanya Kita Melihat Kejalan Klinis Saja Biasanya Mungkin Untuk Teman-teman Kalau Yang Ada Mau Pertanyaan Bisa Langsung Di kolom Chat Atau Bisa Langsung Langsung Bertanya Kepada Dokter Faisal Boleh Tolong Lihat Hasil Lab Saya Ini Untuk Siapa Yang Tadi Bertanya Yang Pengguna Zoom Ini Bukan Sesi Konsultasi Untuk Menggantikan Konsultasi Dengan DPL Masing-masing Kita Bukan Comparing Untuk Teman-teman Yang Lain Juga Kita Bukan Untuk Comparing Atau Membandingkan Konsultasi Antara DPL Teman-teman Dengan Diskusi Di Seri Ini Jadi Sekali Lagi Mungkin Kalau Untuk Sesi Konsultasi Satu Persatu Melihat Lab Dan Sebagainya Mungkin Enggak Untuk Di Sesi Ini Kita Jawab Secara Umum Aja Baik Kemudian Ada Lagi Dari Sorry Sorry Untuk Teman-teman Yang Baru Join Mohon Bantuan Untuk Di Silent Dulu Untuk Mic-nya Dimatikan Supaya Tidak Menganggu Jalan-nya Webinar Ini Mungkin Hampir Sama Dengan Yang Tadi Lumpang Pertanyaan Dok Tanya Semenjak Video Dapus Kenapa Setiap Kali Tangan Dan Kaki Ada Benturan Tidak Sakit Bahkan Tangan Kena Tarik Bisa Memar Jadi Seringkali Teman-teman Nodapus Ini Yang Dengan Manifest Fasculitis Mungkin Seringkali Melihat Atau Menganggap Bahwa Memar Sedikit Saja Itu Bisa Jadi Fasculitis Apakah Begitu Dok Sebetulnya Tidak Seperti Tadi Menjadi Evaluasi Untuk Tentuan Bosit Baik Jumlah Maupun Fungsinya Kemudian Bagaimana Status Koagulasinya Kemudian Bisa Juga Kita Evaluasi Fasculitis Jadi Bukan Otomatis Fasculitis Jadi Saya Juga Tidak Bisa Menjelaskan Atau Menginfokan Sebetulnya Masalah Yang Dialami Oleh Teman Tadi Yang Nanya Tapi Yang Jelas Yang Paling Banyak Itu Akibat Gangguan Tombosid Sebetulnya Baik Jumlah Maupun Fungsinya Apakah Bisa Fasculitis Bisa 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 Saja Tetapi Kita Mesti Pastikan Tombosid Bagus Begitu Baik Ini Ada Pertanyaan Dari chat Dari Kak Amalia Izin Bertanya Kalau Fasculitis Fasoremisi Ini Apakah Sekunder Atau Primer Kita Tidak Tau Sudah Lebih Dari 6 Bulan Apakah Tetap Perlu Konsumsi Prednisone Mungkin Kita Kasih Kesempatan Untuk Tanya Langsung Aja Kak Amalia Bisa Open Video Silahkan Langsung Bertanya Aja Halo Dokter Izin Dok Saya Amalia Dokter Kebetulan Orang Tua Saya Menderita Fasculitis Yang Tanpa SLE Dokter Jadi Murni Fasculitis Berkali-kali Ibu Saya Menanyakan Apakah Bisa Berhenti Konsumsi Prednisone Dok Karena Sudah Remisi Sudah Lebih Setengah Tahun Tidak Pernah Muncul Lagi Gejalanya Dok Karena Sudah Jaga Makanan Yang Sering Memicu Munculnya Fasculitis Sudah Dijaga Sekali Apakah Kira-kira Bisa Jadi Paling Tidak Obat Yang Diminum Ibu Saya Semakin Sedikit Karena Berapa Kali Protes Banyak Obat Yang Diminum Setiap Harinya Seperti Itu Dokter Ya Baik Jadi Selama ini Apa Hanya Minum Steroid Saja Oh Tidak Minum Minum Vitamin Vitamin D Dokter Ada Minum Prednisone Ada Minum LBO Juga Dokter Sama Kalsium Yang 95 Itu Dok Itu Aja Yang Saya Ingat Dokter Oh Tidak Ada Obat Khusus Untuk Faskulitis Seperti Apa Contohnya Dok Ini Faskulitis Faskulitis Apa Dulu Faskulitis Yang Primer Dokter Yang Tanpa SLE Dok Waduh Jadi Ini Sekalian Sekalian Saya Tegaskan Bahwa Ini Bukan Ajang Konsultasi Tapi Saya Boleh Masukkan Menambah Wawasan Jadi Obat Utama Untuk Faskulitis Itu Bukan Steroid Ya Jadi Biasanya Apa Namanya Untuk Faskulitis Kita Mesti Menggunakan Obat Yang Kita Sebut Sebagai Dimat Dimat Itu Adalah Disease Modifying Antirematic Tracks Ya Tujuannya Apa Tujuannya Untuk Mengendalikan Aktivitas Penyakit Kalau Steroid Saja Dia Itu Hanya Bisa Mengatasi Gejala Tetapi Tidak Bisa Mengendalikan Artif Penyakitnya Sehingga Yang Kedua Akibat Gejalannya Bagus Ya Membaik Tapi Penyakitnya Masih aktif Pasien Jadi Semacam Kena tipu Seolah-olah Kesannya Bagus Padahal Penyakitnya Masih aktif Sehingga Tiba-tiba Setelah Sekian Lama Muncullah Komplikasi Akibat Penyakitnya Dan yang ketiga Si steroid ini juga Penggunaan dosis tinggi Jangka panjang Atau dosis pendek Jangka panjang Juga bisa Mengakibatkan Komplikasi Juga Begitu Mbak Jadi Kalau saya lihat Pengobatan Mbak Itu memang Belum Bagaimana Mau Menghentikan Steroid Kalau memang Belum ada Pengobatan yang khusus Untuk Faskulitisnya Begitu Oh iya Dokter Iya Jadi Nanti bisa Didiskusikan Kembali Jadi Apakah Apa namanya Apakah Apa namanya Ya Apakah Pengobatannya Sudah Adekuat Untuk Kita bisa Menghentikan Steroid Tetapi Tentunya Kita Gak bisa Langsung Menghentikan Steroid Apalagi Kalau Tidak Ada Tidak Ada Apa namanya Tidak Ada Ininya Tidak Ada Obat Dimatnya Yang bisa Mengendalikan Penyakitnya Gitu Ya Mbak Ya mungkin Bisa Di Dikomunikasikan Atau Dikonsulkan Lagi Begitu Baik dok Terima kasih infonya dok Nah mungkin Ini saya mau Tunjukkan sedikit ya Tunggu 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 ya Ini Supaya Teman-teman bisa Ini saya Ambil Slide Ini Ada Slide Kita Ini Mungkin Keliatannya Mas Ya Jelas Ini Ini Contoh Contoh Ini Contoh Faskulitis Kita Menasih Faskulitis Kemudian Kita Mesti nilai Apakah Pasien itu Faskulitisnya Membahayakan Nyawa atau Tidak Kalau Iya Ini Obatnya Psikoposfamil Atau Detoximab Dengan Glucocoticoid Contohnya Ternisondosis Tinggi Tetapi Kalau tidak Membahayakan Ya Tidak Dalam Kondisi Mengancam Jiwa Jadi Kita Gunakan Obat-obatan Dimat Dengan Glucocoticoid Dimat yang Bisa dipakai Misalnya Metotrexat Atau MMF Glucocoticoid Misalnya Ternison Tadi Begitu Jadi Bukan Glucocoticoid Tunggal Kemudian Pilihan Dimatnya Ini kan Tergantung Jenis Faskulitis Ini kan Anca Sosotif Faskulitis Bisa pakai MTX Atau MMF Tapi Kalau Faskulitis Yang Lain Juga Misalnya Bisa Memakai Pilihan Dimat Yang Lain Dengan Dengan Ternison Jadi Bukan Tunggal Tidak Ada yang Mengatakan Disini Tunggal Ya Kemudian Sudah Mencapai Demisi Nah Kalau Sudah Mencapai Demisi Dimatnya Tadi Azathioprine Atau MTX Itu Kita Lanjutkan Sedangkan Steroidnya Diteper Maksudnya Dihentikan Pelan-pelan Begitu Setelah itu Kalau Tetap Bagus Demisi Maka Setelah minimal 2 tahun Ya Dalam kondisi Bagus Kita bisa Mulai Menurunkan Atau Menghentikan Dosis Dimatnya Jadi Tidak Otomatis Tidak Namburan Demisi Langsung Stop Semua Apalagi Kondisi Tipunya Mbak Hanya Pakai Steroid Saja Tidak Pakai Dimat Itu Kesalahan Yang Sangat Banyak Kita Jumpai Mungkin Pasiennya Yang Tidak Minum Obat Menganggap Banyak Banyak Minum Obat Padahal Obat Yang Diminum Itu Tidak Bisa Dihentikan Tiba-tiba Gitu Kalau Tadi Saya Lihat Mbak Tidak Ada Tidak Ada Efeknya Untuk Menangani 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 Kondisi Atau Proses Autoimunnya Tetapi Mungkin Ini Hanya Membuka Wawasan Saja Belum Tentu Penyakit Mbak Sama Dengan Yang Ini Ini Salah Contohnya Untuk Lebih Jelasnya Mbak Silahkan Konsultasi Kembali Ke Dokter Yang Menangani Begitu Tapi Pada Intinya Kalau Untuk Steroid Itu Kita Tidak Gunakan Sebagai Obat Tunggal Itu Hanya Digunakan Di Awal Awal Untuk Mengatasi Gejala Dan Mengatasi Kondisi Mengancam Nyawa Kalau Sudah Demisi Kalau Sudah Bagus Maka Steroid Bisa Kita Hentikan Kita Stop Pelan-pelan Tidak Langsung Di Stop Dan Obat Dimat Atau Obat Immunus Tetap Dilanjutkan Sampai Mencapai Kondisi Demisi Stabil Yang Lebih Lama Setelah Tadi Kalau Dalam Konteks Kasus Tadi Minimal Dua Tahun Demisi Kita Boleh Melakukan Penyelesuaian Kembali Dosis Dimat Nya Gitu Jadi Steroidnya Di Stop Dulu Setelah Itu Yang Dimat Jangan Kebalik Jangan Hanya Maka Steroid Saja Dan Tidak Di Stop Stop Nanti Malah Penyakitnya Aktif Di Dalam Tapi Kesannya Menimbulkan Komplikasi Akibat Penggunaan Steroidnya Tetapi Apapun Itu Yang saya Sampaikan Hanya Kuliah Hanya Nama Bawasan Saya Bukan Mengandungkan Advice Dokter Yang Menangani Saya Juga Tidak Tau Penyakitnya Apa Obat-obatnya Apa Mbak Tidak Begitu Ingat Nama-nama Obatnya Jadi Silahkan Dikonsultasikan Kembali Dokter Yang Menangani Yang Jelas Tidak Tidak Bisa Menghentikan Steroid Tiba-tiba Kemudian Mesti Ada Obat Yang Bisa Mengendalikan Aktifitas Penyakitnya Begitu Cukup Jelas Semoga Membantu Kamil Artinya Yang Disampaikan Dokter Waisal Mohon Diskusi Kembali Dengan DPR Terkait Disaktifiti Dan Penyakit Dari Ibu Kemudian Bagaimana Terapi Yang Tepat Untuk Kondisi Yang Sekarang Yang Jelas Dari Pendelasan Tadi Kita Tahu Bahwa Ada DEMARCH Ada Steroid DEMARCH Untuk Mendalikan Inflamasi Atau Peradangannya Sedangkan Eh sorry Steroid Untuk Mengendalikan Peradangannya Sedangkan DEMARCH Untuk Mengendalikan Disaktifitinya Aktifitas Penyakitnya Jadi Ada Dua Terapi Yang Berbeda Yang Bisa Digunakan Pada Kasus Tersebut Pada Kasus Rematik Alkohimun Terutama Baik Kita Jadi Cet Ini Sama Sih Yang Untuk Dari KLK Sabta Mungkin Jawabannya Sama Dengan Seperti Yang Jawaban Sebelumnya Lebam Lebam Kemerahan Kemudian Menjadi Biru Apakah Masuk Faskulitis Atau Tidak Itu Harus Diamati Dengan Konsumsi Methil Dan Limuran Itu Harus Dieksplor Lagi Apakah Itu Faskulitis Atau Bukan Bagaimana Aktifitas Penyakitnya Mungkin Kalau Dari Dr. Faisal Ada Masukan Untuk Yang Dicat Ini Ya Cukup Jadi Pengobatannya Cukup Adequat Methil Dan Limuran Tinggal Lihat Apakah Lebam Lebam Memang Manifestasi Lupus Dalam Hal Kondisi Tumositor Penia Atau Ada Faskulitis Sekundar Akibat Lupus Tapi Saya Tentu Tidak Bisa Menjawab Itu Yang Mana Tidak Tidak Dicek Langsung Tapi Yang Pertanya Selagi Selagi Kondisi Mbaknya Bagus Low Disci Activity Atau Demisi Jangan Galau Insya Aman Aman Oke Kemudian Dari teman-teman Yang lain Mungkin ada Pertanyaan Silahkan Kalau mau Langsung bertanya Kepada Dr. Faisal Atau Untuk Ngisi Pertanyaan Di kolom chat Dipersilakan Kita bahas Pertanyaan Dari Yang kemarin Belum Terjawab Ini Kaitannya Dengan Ini Kasusnya Cokstrosindrom Dr. Faskulitis Dengan Kaitannya Dengan Hipertiroid Dan Faktor Genetik Apakah Inherited Atau Tidak Kemudian Konsultasi Tentang Kasus Faskulitis Dan Cokstrosindrom Saat Remaja Sering Lebam Tapi Kemudian Lalu Menopostini Dan Dikira Ada Alergi Berobat 5 tahun Setelah 5 tahun Baru Terdiagnosa Faskulitis Setelah Cek Lab Kemudian Mungkin Ini Kaitannya Dengan Pertanyaan Yang Sering Ditanyakan Teman-teman Termasuk Amalia Apakah Ada Pandangan Khusus Tidak Untuk Kasus Rematika Otoimun Ini Mungkin Sering 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 Di Webinar Silahkan Bang Jadi Yang Kesatu Apakah Faskulitis Penyakit Keturunan Jadi Memang Ada Faktor Genetik Di situ Tapi Tidak Otomatis Jadi Kalau Ada Biasanya Yang Paling Kuat Itu Adalah Yang Yang Familial Yang Derajat Satu Misalnya Ayah Atau Ibu Atau Apa Namanya Kakak Adik Cuman Tidak Otomatis Kemudian Bermut Tentu Memiliki Jenis Otoimun Yang Sama Misalnya Ibunya Lupus Anaknya Mungkin Lupus Bisa Penyakit Otoimun Yang Lain Jadi Ada Faktor Genetik Tapi Tidak Otomatis Tidak Otomatis Pasti Penyakit Otoimun Dan Tidak Otomatis Pasti Kena Penyakit Otoimun Yang Sama Yang Kedua Saya Di Diagnosis Faskulitis Dan Cukstos Sindrom Jadi Cukstos Sindrom Itu Salah Satu Jenis Faskulitis Jangan Salah Jadi Cukstos Sindrom Itu Salah Satu Jenis Faskulitis Dalam Hal Ini Jenis Faskulitis Yang Small Vessel Pembulu EGPA Diosinofilic Gondolomatosis With Poly Angiitis Begitu Biasanya Pasien itu Gejalanya Selain Ada 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 Kemerahan Pada kulit Juga bisa Gampang mengalami Kondisi Suka batuk Atau pilek Ya Yang Dinosinositis Kemudian Asma Gejala-gejala Asma Kemudian Pada Pemirsaan Darah tepi Dijumpai Peningkatan Yosinofil Begitu Kemudian Bisa juga Dijumpai Anca Ini salah satu Yang anca Positif Anca Yang jenis Anti MPO MPO Anca Ya Walaupun Kalau disini Kita tidak bisa Membedakan Dengan jelas Tapi Di anca IF Nanti bisa Tampilannya Bisa kita Lihat Apakah PR3 Atau MPO Kalau pada Cokstos Biasanya Dia MPO Anca Begitu Untuk Obat Obat Itu tadi Pengobatannya Itu Apa namanya Mesti Disesuaikan Dengan Jenis Penyakitnya Kemudian Mesti ada Obat-obatan Yang bisa Mengendalikan Aktifitas Penyakitnya Jadi Bukan Hanya Steroid Saja Mungkin Obat Yang Minum Saat ini Apa Apakah Hanya Steroid Saja Kan Katanya Ada Kegemukan Akibat Obat Obat Biasanya Bikin Gendut Itu Bengka Itu Steroid Mungkin Mas Boleh Ditanyakan Ke Ibu Winti Apakah Hanya Menggunakan Steroid Saja Atau Ada Yang lain So Terima kasih Kebetulan Ini Saya Juin Lagi Yang kedua Jadi Obat Yang Diminum Itu Ada Asam Amino Terus Kemudian Karbon Apa Itu Kalsium Karbonat Imunosupresan Terus Kemudian Methyl Prednisolon Kemudian Apa Itu Yang Diminum Seminggu Tiga Kali Itu Ada Singkatannya RTX Atau Seminggu Hanya Satu Kali Diminum Langsung Tiga Jadi Imunosupresannya Tadi Apa Aduh Kalau Dinya Kecil Kecil Warnanya Putih Diminum Sehari Sekali Dok Lupa Ini Judulnya Betul Betul Imuran Oh Jadi Ibu Sudah Dapat Jadi Kalau Kita Lihat Itu Ada Satu Yang Yang Steroid Itu Yang Biasanya Bikin Gendut Bisa Bikin Bengkak Bisa Bikin Tulang Kropos Juga Nanti Itu Kalau Bisa Kalau Sudah Demisi Di Stop Pelan-pelan Yang Kedua Obat Dimat Atau Imunosupresannya Ada Dua Tadi Imuran Dan MTX Jadi Nanti Mungkin Bisa Dilanjutkan Dan Nanti Mungkin Kalau Mau Stop Obat Mungkin Yang Di Stop Nanti Steroid Dulu Sedangkan Imunosupresannya Lanjut Tetap Kayak Yang Tadi Saya Sampaikan Di Tabel Jadi Salah Satu Yang Mengatasi Misalnya Kegemukan Akibat Obat Otoimun Kita Mesti Mengusahakan Untuk Menghentikan Penggunaan Steroid Begitu Supaya Nanti Nggak Bengkak Bengkak Nggak Moonface Wajahnya Begitu Itu Jadi Kalau Bengkak Bengkak Akibat Steroid Kita Mesti Hentikan Nggak Ada Obat Yang Lain Masa Kita Bengkak Akibat Steroid Kita Kasih Obat Untuk Ngatasi Itu Tata Laksananya Adalah Kita Mencoba Menghentikan Menghentikan Penggunaan Steroid Tadi Pelan-pelan Kemudian Untuk Gaya Hidup Sehat Itu Sangat Wajib Dilakukan Untuk Diet Nggak Ada Yang Spesifik Tapi Kita Menganjurkan Diet Yang Gizi Sehat Dan Seimbang Dan Jauhi Diet Yang Mengandung Banyak Yang Bisa Memicu Inflamasi Yang Mengandung Banyak Radikal Bebas Misalnya Mengandung Pengawet Penyedap Yang Sehat Makan Itu Bisa Sakit Tenggorokan Akibat Radang Apalagi Pada Pasien-pasien Yang Sudah Mengalami Kondisi Radang Sistemik Di Tubuh Jadi Memang Diet Sehat Dan Gizi Seimbang Apakah Mesti Diet Bebas Gluten Tidak Kecuali Kalau Memang Ada Kondisi Gangguan Atau Otoimun Yang Mengenai Keusus Misalnya Selak Disis Apakah Ada D Spesifik Yang Lain Belum Jelas Evidencenya Misalnya Apakah Mesti Intermittent Fasting Food Combining Segala Macem Selama Yang Dimakan Dan Konsumsi Itu Sehat Dengan Gizi Yang Seimbang Silahkan Begitu Tapi Minum Obat Diet Tidak Boleh Minum Obat Biasanya Liming Tea Jangan Kalau Liming Tea Tidak Liming Tidak Malah Itu Biasa Kalau Liming Itu Mengurangi Bobot Tubuh Dengan Bikin Banyak Kencing Atau Banyak BAB Biasanya Jadi Hati-hati Juga Untuk Obat Diet Jadi Yang Paling Kita Utamakan Satu Adalah Mencoba Menghentikan Steroidnya Tentunya Tidak Bisa Langsung Dihentikan Pelan-pelan Yang Kedua Adalah Modifikasi Gaya Hidup Dengan Melakukan Diet Yang Sehat Dan Seimbang Tidak Ada Diet Spesifik Yang Khusus Selagi Yang Teman-teman Makan Itu Adalah Sehat Dan Seimbang Mau Pakai Gaya Intimid Testing Mau Pakai Gaya Food Combining Mau Pakai Gaya Segala Macam Silahkan Yang Ketiga Adalah Aktifitas Fisik Yang Yang Baik Jadi Penyakit Otoimun Ini Biasanya Semakin Kita Aktif Semakin Oke Jadi Kalau Kita Semakin Semakin Diam Semakin Sedih Itu Semakin Kambuh Penyakitnya Begitu Terima kasih Banyak Dok Ya Sama-sama Ibu Mungkin Teman-teman Mas Alvet Teman-teman Sudah Belum Yang Ini Sudah 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 Habis Waktu Mohon Maaf Oke Baik 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 Dokter Eva Belum Ada Masuk Bentar 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 Saya Saya Chat Aja Pada Kampir Permanen Ini Repot Ada Ada Join Ya Saya Mohon Maaf Teman-teman Saya Tidak Bisa Tempat Saya Tidak Bisa Menyambung Saya Sebetulnya Tidak Agenda Agenda Untuk Ini Tapi Tadi Dimitain Tolong Untuk Mengisi Saya Tidak Sempat Melanjutkan Mungkin Kita Bisa Tamu Di sesi Lain Mas Aspet Kalau Mas Faskulitis Saya Bisa Nanti Buat Sesi Reutok Lagi Untuk Miositis Ya Bang Ya Miositis Boleh Faskulitis Boleh Gak Apa Tergantung Teman-teman Supaya Teman-teman Bisa Lebih Banyak Mendapatkan Wawasan Izin Dulu Mas Ada Agenda Yang Lain Jum 4 Makasih Banyak Mohon Tidak Bisa Sampai Selesai Mereka Nanti Teman-teman Saya Yang Lain Dokter Kiki Andi Dan Eva Bisa Join Secepatnya Saya Mohon Pamit Makasih Semuanya Mohon Paham Jika Ada Kata-kata Saya Salah Maupun Silap Semoga Teman-teman Bisa Mencapai Kondisi Demisi Dengan Sebaik-baiknya Terima kasih Banyak Bang Oke Untuk Teman-teman Mungkin Kalau Yang Ada Pertanyaan Bisa Kirim Di kolom Chat Dulu Bisa Resen Nanti Kita Lanjutkan Begitu Dokter Eva Dokter Kiki Maupun Dokter Andi Masuk Ini Mungkin Saya Chat Beliau Beliau Dulu Oke Sekilas Teman-teman Yang Mau Join Offline Offline Bersama Rally Dan Ira Cabang Bandung Kita Ngadakan Rally Itu Ikut Dalam Simposium Awam Mengisi Dalam Simposium Awam Rematologi Klinik Bandung 2023 Venuenya Ada Di Holiday Inn Hotel Bandung Master Di Jalan Master Bandung Tanggal 12 Februari Rondown Sudah Disampaikan Di Di Slatshow Ada Yoga Rematik Bersama Komunitas Sahara Kemudian Ada Juga Materi Dari Dokter Harjuli Ada Materi Dari Kak Yuli Yang Kebetulan Hari Ini Berhalangan Hadir Karena Sedang Tugas Di Rumah Sakit Kemudian Nanti Ada Juga Pemutaran Film Odamun Seperti Yang Sebelumnya Kita Adakan Offline Juga Acara Dimulai Pukul 8 Sampai Dengan Pukul 11 Siang Kira-kira Ini Free ya Teman-teman Artinya Kita Sudah Sudah Mendapatkan Donasi Untuk Acara Kali Ini Dan Ini Diadakan Offline Free Untuk Teman-teman Yang Mendaftar Kira-kira 30 Orang Mendaftar Kemudian Kita Punya Acara Berikutnya Itu Di Jakarta Ada Offline Offline Juga Tapi Yang Ini Yang Untuk Acara Offline Kita Sudah Close Namun Kita Adakan Juga Acara Ini Secara Hybrid Jadi Teman-teman Bisa Menyaksikan Melalui Media Zoom Pada Tanggal 5 Maret Langsung Disiarkan Dari Prodia Tower Keramat Landai 10 Jakarta Jam 8 Sampai 14 Bersama Dr. Raisal Dan Dr. Sandra Kemudian Di Surabaya Juga Diadakan Secara Hybrid Langsung Dari Kirah Prodia Jalan Diponegut Surabaya Tanggal 26 Februari Jam 8 Sampai 14 Ini Rematolog Surabaya Divisi Rematologi Surabaya Keluar Semua Bersama Dr. Yuryase Dr. Cahyo Dr. Lita Dr. Awalia Untuk Kak Dewi Pertanyaannya Pada Pemeriksaan Darah Yang Jauh Sampai Sampai Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau PCT itu rokasitonin, itu pemeriksaan untuk infeksi bakteri dengan ada sepsis atau tidak. Jadi untuk melihat bakteri kimia darah. Mungkin seperti itu, kak. Semoga cukup membantu. Tapi itu bukan kaitannya langsung dengan kondisi autoimunnya. Jadi memang bukan panel untuk menentukan apakah ini flare atau tidak. Tapi itu memang bagian dari pemeriksaan darah rutin untuk melihat sel darah merahnya. Baik, sementara dokter Andi sudah masuk. Baik, sementara kita masih menunggu dulu. Teman-teman, kita break sebentar. Menunggu dokter Andi, dokter Kiki, dokter Eva untuk hadir ke dalam ruang. Terima kasih. Untuk teman-teman dan dokter bisa untuk mulai mengisi form feedback dan absensi di bit.ly. Saya akan bagikan link ini di kolom chat juga. Terima kasih. 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 ku menanti hadirmu untuk kembali hanya kenangan yang tersisa disini namun sekarang kau telah pergi dan ku yakini kau tak akan balik hari ini hari esok atau nanti berjuta memori yang terpatri dalam hati ini mungkin hari ini hari esok atau nanti tak lagi saling menyapa meskipun masih harap kamu sesungguhnya hatiku tak sanggup menerima dan lupakan segalanya mungkin hari ini hari esok atau nanti berjuta memori yang terpatri dalam hati ini mungkin hari ini hari esok atau nanti tak lagi saling menyapa meskipun masih harapkanmu meskipun masih harapkanmu ku relakanmu selamat menikmati 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 dokfa dokfa sudah available untuk ikut bicara kah backgroundku itu ya gak apa-apa kita nyantai aja dokfa oke apa namanya gimana ini yaudah oke ini background saya juga di kuning-kuning gak apa-apa oke oke ini udah siap 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 oke tadi-tadi itu sudah diisi oleh Bang Faisal sudah menjelaskan banyak soal faskulitis melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang tempah hari yang di seri yang seri pertama mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau bertanya langsung gak dengan dokter Eva kalau teman-teman yang lain mau live chat langsung atau mau bicara langsung dengan dokter Eva dipersilakan Assalamualaikum selamat sore mohon maaf ya saya agak terlambat bergabung karena ada satu dan lain hal oke ini ini tadi tadi chat aja deh oke tadi yang melanjutkan pertanyaan ini mungkin gak nyambung sih ya dok ini soal darah rutin tadi yang ditanyakan oleh Kak Dewi RDW dan PCT jadi prokasiltonin dan apa RDW itu volume-volume itu kan blood volume dari yang sel darah merah itu apa sih ada hubungannya dengan aromatik atau imun gak sih bisa dijadikan parameter atau enggak karena banyak mungkin teman-teman yang yang tanya soal darah rutin panel-panel satu-satu itu apaan sih jadi mikirnya sampai dalam gitu ya dok kadang-kadang ya kita itu kalau sudah over thinking suka mikir hal-hal yang detil-detil yang mungkin gak terlalu berhubungan signifikan dengan kondisi keadaan penyakit kita saat ini nah RDW sendiri itu sebenarnya bagian dari komponen dari darah rutin yang sebenarnya enggak menurut saya tidak ada kaitannya dengan autoimun tapi kalau yang laju endap darah itu mungkin memang kita gunakan untuk penilaian disease activity penyakit-penyakit autoimun kemudian laju endap darah juga menggambarkan kondisi adanya peningkatan laju endap darah bisinya enggak sih kedengeran sih bentar ya saya mungkin pindah ke mobil aja jadi untuk hal yang bermakna dengan kondisi autoimun itu biasa kita gunakan laju endap darah itu pun itu bukan mutlak kalau dia meningkat terus kita ada masalah dengan kondisi autoimun kita karena ada banyak hal yang membuat laju endap darah juga meningkat misalnya ada infeksi disitu misalnya kita demam terus kemudian kalau misalnya kondisinya anemia jadi itu juga akan meningkat jadi kita tidak bisa menilai hasil laboratorium itu per bagian bukan per bagian per unit tapi semua itu harus ada bukti klinis yang kita kaitkan juga nah kalau misalnya bunda misalnya teman-teman semua lagi dalam kondisi klinis yang tidak ada gejala flare atau tanda-tanda lain yang berhubungan dengan autoimun terus tiba-tiba laju endap darahnya tinggi itu kita tidak akan serta-merta mengaitkan itu dengan kondisi autoimun kita akan telah dan lihat kondisi-kondisi lain yang mungkin ada hubungannya dengan itu kemudian satu lagi yang prokalsitonin prokalsitonin ini kan marker juga ya marker tidak hanya berhubungan dengan inflamasi tetapi juga dengan infeksi gitu kan kalau masa-masa pandemi dulu kan itu kita kait-kaitkan dengan adanya infeksi virus dia akan meningkat jadi itu adalah penanda bahwa ada mekanisme pertahanan tubuh kita terhadap suatu keadaan entah itu infeksi atau inflamasi ya tapi biasanya kalau prokalsitonin itu hubungannya dengan infeksi entah itu virus atau bakteri kalau kita penanda inflamasi yang sering kita gunakan satunya lagi itu CRP kalau ada LED atau CRP yang meningkat mungkin boleh teman-teman itu agak aware untuk kemudian berkonsultasi ini hubungannya kemana tapi lagi-lagi yang penting yang kita lihat itu adalah klinis dari klinis dari pasien atau teman-teman semua yang memang saat ini menyendang kondisi autoimun saran saya juga coba hindari melihat hasil darah unit per unit karena nanti belum lagi kalau misalnya warnanya agak berbeda atau sedikit lebih tinggi dari nilai normal itu langsung kayak stress ini kenapa ini ada yang bintang-bintang sehingga itu mencetuskan munculnya keluhan sikis cemas kayak gitu gara-gara ada masalah-masalah laboratorinya mungkin kadang-kadang memang gak berhubungan paling sering ya kalau di saya itu teman-teman itu datang waktu konsultasi itu misalnya kan ada MCV MCH MCHC yang nilainya tuh kayak rendah gitu padahal di atas tuh nilai hemoglobinnya normal nah terus stress ini dokter nih ada yang bintang-bintang nih gitu karena gak sesuai dengan nilai normal padahal justru sebenarnya kita tidak melihat nilai MCV MCH MCHC itu kalau nilai hemoglobinnya normal nah jadi jangan terlalu terfokus sama hasil laboratorium yang per unit gitu itu sih mas Alfred dari saya penjelasannya secara umum tapi kalau mau penjelasan secara teoritis bagaimana itu RDW terbentuk prokrasitonin kayaknya sih itu pembahasannya lebih ini ya lebih spesifik dan dalam ini CRP-nya under 5 dok under 5 jadi di bawah 5 halo mas Alfred iya suara saya hilang ya suaranya hilang ya kedengeran ya enggak dok kedengeran enggak halo halo sebentar ini suaranya hilang oke terdengar enggak dok rejoin halo ya oke sudah dengar kembali oke Kak Dewi Istiapati ini tadi CRP-nya under 5 di bawah 5 CRP-nya CRP di bawah 5 itu seharusnya tidak apa-apa ya pokoknya 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 kalau misalnya pun dia tinggi tapi klinisnya misalnya gini kan CRP itu kan sering kita gunakan contoh ya untuk menilai disease activity orang rheumatoid artritis tapi kan poinnya enggak CRP doang disitu kan ada masuk klinis misalnya masih ada enggak jari sama ini yang bengkak atau kemerahan dan lain-lain sebagainya ketika misalnya kita masukin nilai CRP-nya tinggi tapi tidak ada klinis yang mendukung ya artinya poin-poin lain itu tidak kita isi tetap aja itu disease activity-nya mungkin enggak terlalu berpengaruh dari nilai CRP gitu jadi emang harus klinis jadi cuma cuma kalau memang ada misalnya keluhan ya itu boleh kita maksudnya aware gitu ya waspada untuk kemudian kita apa namanya berkonsultasi gitu untuk melakukan pemeriksaan gitu pemeriksaan lebih lanjut gitu lah ya kembali ke tema kita ke maskulitis kalau kali ini kita kemarin banyak teman-teman yang nanya soal lebam-lebam kenapa kok saya lebam kenapa kok begini begitu mungkin kalau kali ini kita bahas dikit soal organ dokfa kalau dari dokfa ada penjelasan enggak sih kalau maskulitis di organ itu kayak gimana sih gambarannya disease activity-nya seperti apa apakah apakah ada deteksi dini enggak untuk organ untuk maskulitis wadah organ ya gejala dan tanda sih ya ya jadi gejala dan tanda maskulitis ini sebenarnya tergantung jenis maskulitisnya yang mana gitu jadi secara garis besar maskulitisnya ada tiga maskulitis yang pembuluh darah besar pembuluh darah sedang pembuluh darah kecil gitu nah dari yang pembuluh darah besar sedang dan kecil ini nanti ada pembagiannya lagi teman-teman semua gitu contoh ya dalam kelompok pembuluh darah besar itu contohnya misalnya apa sih Wagener gitu kan ya atau contohnya Takayashu nah kalau yang kelompok Wagener ini keluhannya itu justru tidak ada lebam-lebam karena yang dia serang itu adalah pembuluh darah besar pembuluh darah besar ini kan ke otak ke aorta itu kan ke jantung jadi kalau pembuluh darah yang besar ini yang kena gejala tampilannya bukan lebam karena kalau pembuluh darah di otak kan gak terlalu dekat dengan kulit gitu kan nah lebam ini kenapa muncul lebam ini karena ketika pembuluh darah yang kena itu dia dekat dengan kulit posisinya gitu jadi ketika dia mengalami peradangan inflamasi pembuluh darah rusak pecah nih keluar nih keluar nih semua komponen-komponen yang di dalam pembuluh darah itu masuk ke kulit nah muncullah itu lebam tapi kalau misalnya kenanya di otak gitu kan ya pecah nih peradangan nih pembuluh darah di otak mengalami infak atau sumbatan itu gejalanya justru kayak orang stroke nah kadang-kadang ini nih yang dokter sulit kalau misalnya kebetulan pasiennya datang ya dengan usia-usia yang memang ada faktor resiko untuk stroke tapi kalau misalnya umurnya muda gitu kan ya terus tidak ada faktor pemberat diabetes hipertensi yang merupakan faktor pemberat stroke ya mungkin kita berpikir itu ke arah fasculitis gitu nah jadi memang klinis dari fasculitis ini tergantung dari mana yang di mana pembuluh darah yang dikenai nah contoh lagi kalau misalnya cutros ya cutros ini yang pembuluh darah sedang dia ini tipikal yang berhubungan dengan alergi gitu jadi sering kenanya ke paru-paru nih jadi kita kayak orang sesat orang asma gitu ya karena emang dikait-kaitkan dengan asma nih gitu kalau yang granulomatosis dia kenanya ke ginjal maka kita akan mengalami gangguan ginjal gitu jadi ketika ada keluhan-keluhan di organ-organ entah itu contohnya tadi ginjal paru nah kita tuh dokter mulai menganalisa tuh dan memilah-milah ini memang murni stroke gangguan ginjalnya itu misalnya karena ada diabetes ya kan atau karena ada yang lain gitu tapi kalau tidak ada kita harus memikirkan ke arah fasculitis bagaimana membuktikannya nah kita membuktikannya itu biasanya dengan melakukan biopsi jadi si pembuluh darah tadi ya ginjal dan lain sebagainya itu kita ambil jaringannya kemudian kita biopsi ada beberapa pemeriksaan laboratorium tapi itu tidak merupakan goal standar dan berhubungan langsung misalnya kan anca tuh ya yang paling sering mungkin teman-teman dengar yang berhubungan dengan fasculitis itu anca tapi anca ini tidak membuktikan fasculitis atau tidak gitu anca ini hanya membantu menegakkan dia kelompok mana fasculitis ini apakah yang related anca atau tidak related anca gitu aja sih dihanosa pastinya tetap fasculitis nah kalau dia kena pembuluh darah yang kecil nah posisi pembuluh darah kecil ini kan dekat-dekat ke kulit gitu kan ya jadi tampilan dan bijalah klinisnya itu biasanya memang tampilan yang lebam palpable purpura ya kemerahan dan lain sebagainya jadi lebih menonjol yang kulitnya kalau contoh lagi takayasu ini adalah fasculitis pembuluh darah besar dia kenanya ke aorta aorta itu adalah pembuluh darah jantung yang paling besar gitu kalau kenanya ke sana stenosis tuh menyempit tuh pembuluh darahnya ya sehingga kan ada sumbatan-sumbatan tuh kalau kenanya yang aorta yang cabangnya yang bagian bawah ke kaki itu sampai ke kaki dia keluhannya justru kayak kesemutan di kaki kemudian apa kalau berlanjut itu bisa kayak nggak bisa bergerak gitu kan ya mengalami gangguan gerak nah kemudian nanti tekanan darah antara yang tangan kanan dengan tangan kiri berbeda nah itu ada kriteria klasifikasi yang sudah dibuat gitu supaya kita aware nih arahnya kemana gitu jadi lebam fasculitis tidak hanya semata-mata berterkait dengan lebam kecuali kalau yang pembuluh darah kecil ya itu pasti kalau fasculitis sekunder karena kondisi SLE ya kan nah itu memang paling sering tampilannya itu adalah fasculitis sekunder yang pembuluh darah kecil sehingga suka lebam tapi tidak jarang juga terjadi di pembuluh darah lain misalnya di abdomen namanya fasculitis mesenterica nanti teman-teman akan merasakan gejala sering sakit perut gitu tapi gak jelas sakit perutnya udah di endoskopi segala macam normal tapi sakit perutnya memang memang bukan seperti orang sakit maha atau dispepsia ya sakit perut hebat ya yang perlokalisir gitu dan kalau lokasinya itu kadang tidak pas di kwadran kiri gitu kan ya nah itu kita akan berpikir ke arah fasculitis mesenterica gitu gitu mas Alfred penjelasannya mungkin untuk teman-teman perlu diketahui kalau fasculitis itu sulit ya artinya untuk untuk kita untuk klinisi mencari apakah betul ini fasculitis terutama pada organ mungkin ya dok ya ya betul kalau fasculitis pada kulit itu gampang kita dengan ya tampilan klinis lebam sudah bisa memikirkan satu kecurigaan tapi kalau kena ke organ besar itu karena kan masalah di organ besar ini kan banyak penyebab lainnya juga sehingga membuat kita itu kadang-kadang sulit menegakkan diagnosa apalagi harus biopsi gitu sehingga perlu tindakan operasi juga kan untuk melakukan biopsi di organ-organ tersebut bukan operasi masalah tindakan perlu tindakan invasif ya untuk melakukan biopsi terhadap organ-organ tersebut saya pernah punya pasien ya wagenar gitu keluhan awalnya ini tuh skupingnya telinganya tuh berdengung terus udah diperiksa ke PHT tidak ada problem dari dari telinganya sendiri gitu terus lama-lama tuh miring mulutnya ya terus dia tapi tidak mengalami pareser artinya tangan kanan kaki kirinya bagus terus lama-lama mulutnya miring gitu terus jadi kayak kesulitan bicara gitu kan ya nah itu kalau misalnya tidak ketemu penyebab-penyebab lainnya kita sudah periksa nih telinganya aman gitu kan ya kita sudah CT scan saraf ternyata tidak ada problem tidak ada perdarahan gitu itu mungkin kita berpikir ke arah sana gitu ke arah wagenar gitu-gitulah ke arah vasculitis itu contoh ya contoh salah satu kasusnya tentu saja ini gak mudah dan kadang-kadang kita melibatkan disiplin ilmu di bidang lain kita berkolaborasi dengan dokter neuro dengan kalau misalnya ada masalah keluhan di ginjal kita dengan dokter ginjal biopsi ya melibatkan dokter-dokter melibatkan apa ilmu-keilmuan yang lain gitu jadi kita tetap berkolaborasi antar departemen ya baik di dalam penyakit dalam sendiri maupun di luar gitu oke ini ada dua pertanyaan di chat sih tapi mungkin gak ada kaitannya dengan vasculitis mau dijawab gak syok-syok ini oke deh mas Alfred ini kan kita sampai 1630 kan ya karena saya juga baru bergabung ya saya jawab aja dia dua lagi apa-apa silahkan 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 baik ini ini dari yang dari yang tadi mungkin dari dari ke kuyit dulu deh ah kak muadidin kuyit kalau lab kreatininnya satu setengah apakah masih aman dok dengan konsumsi alokurinol YLT 300 mili oh ini mungkin beliau mungkin bisa live chat live bicara live dulu untuk menyampaikan kasus ini yang SLE istrinya dok oh yang SLE istrinya kak muadidin kak muadidin kuyit mungkin bisa live bisa bicara langsung yaudah gak apa-apa saya jawab aja yang masalah memang benar bahwa penggunaan alokurinol ini sangat hati-hati terhadap gangguan ginjal tetapi nilainya bukan hanya dari kadar kreatinin apalagi kalau satu setengah satu setengah itu kan masih dalam limit normal sebenarnya nah jadi kita itu kalau pun ada gangguan ginjal itu biasanya kita lihat dari nilai CCT kreatinin clearance itu ada rumusnya nanti dokter yang menghitung jadi bukan hanya dilihat dari nilai kreatinin memang salah satu alat ukurnya kreatinin tapi ada nanti dihitung kembali dengan berat badan faktor usia berat badan nanti kalau misalnya pasiennya itu umurnya 73 kreatinin 1,5 dibandingkan dengan yang muda kreatinin 1,5 tentu itu beda aplikasi klinisnya nah kalau kreatinin sendiri memang kalau ada gangguan ginjal ada penyesuaian kalau CCT-nya di bawah apa sih lupa saya 50 ya kalau nggak salah 25% gitu-gitu ya ada itu nilai ukurnya tapi tidak serta-merta semua kita terapkan kayak gitu bukan hanya lihat kreatinin kalau 1,5 dengan alupurinol 300 itu nggak apa-apa masih oke-oke sekali gitu karena dosis maksimal alupurinol sendiri 1200 gitu ya jadi nggak apa-apa dengan 1,5 kreatinin minum alupurinol 300 apalagi pasiennya bukan orang tua banget gitu karena kan kita juga ada evaluasi dari sisi umur dan mengukur rumus yang CCT tadi ya kreatinin clearance oke oke lanjut bungkus bungkus satu lagi satu lagi CRP 10,9 dok dari bengkak kemerahan minum konsumsi dari beliau tadi sudah menyampaikan konsumsinya metil langsung CO3 gitu kan nggak ada terapi lain kayaknya cuma-cuma metil saya nggak jelas juga kasusnya seperti apa ini yang salah kalau memang datanya yang seperti tadi ya kalau memang datanya CRP-nya 10,9 ada klinis bengkak nyeri kemerahan terus konsumsi obatnya hanya metil saja nah ini di sini yang salah dan harus diperbaiki kenapa karena berarti satu ada nilai laboratorium yang memang berhubungan dengan peradangan atau inflamasi yang tinggi dalam hal ini CRP yang kedua ada klinisnya gitu dengan jari-jari bengkak dan sebagainya bahkan kalau CRP-nya nggak 10,9 katakanlah CRP-nya 6 atau 5 dengan klinis yang tadi itu juga menandakan ongoing disease activity-nya belum terkendali mungkin disease activity-nya dimoderate atau bahkan sekaligus atau bahkan mungkin berat gitu ya jadi yang ketiga pengobatannya juga kurang kenapa? karena kalau ini saya tebak-tebak mungkin di anosanya RA kali ya atau SLE kalau yang ada bengkak-bengkak sendi nah kalau memang ini RA atau SLE obat tetil pradnisolon ini bukan tata laksana utama untuk kedua kondisi ini gitu mereka kan hanya bridging satu bridging ya fungsinya yang kedua adjuvan terapi gitu jadi hanya terapi pendamping jadi kalau misalnya kita cuma minum metil kalau pada kasus RA oke nyerinya mungkin terkendali tapi progres penyakitnya jalan terus gitu jadi kerusakan sendi itu berlanjut karena tidak dihambat gitu kan ya dengan obat yang sebenarnya obat yang untuk menghambat sekali lagi obat yang untuk menghambat aktivitas penyakit autoimun itu bukan metil pradnisolon mengendalikan maksudnya bukan menghambat obat yang mengendalikan kelainan berbagai macam penyakit autoimun itu bukan metil pradnisolon atau steroid lainnya tapi D-Mart nah D-Mart itu contohnya kalau misalnya kalau RA berarti ini perlu metrotrexat arafal ekonomat ataupun sulfasalazin dan lain sebagainya tergantung dari nanti hasil teman-teman berkonsultasi dengan dokter yang menangani kalau misalnya SLE dan lain sebagainya perlu juga dievaluasi organ-organ lainnya jadi jangan bertahan hanya dengan metil percayalah ya itu gak akan terkendali cuma kayak hilang geluhan sebentar tapi progres penyakitnya jalan terus nah jangan lupa juga bahwa metil itu atau steroid itu punya dampak ya punya efek yang tidak baik juga untuk tubuh ya berbagai komplikasi berbagai efek samping dari metil itu akan kita alami ya meroposan moon face ya wajahnya bengkak withdrawal withdrawal itu maksudnya kalau udah gak minum justru sakit nyeri dan sakit justru diinduce oleh tidak mengkonsumsi obat itu gitu jadi sekali lagi kalau yang kayak gini harus segera kita perbaiki jadi teman-teman segera berkonsultasi dengan remotolog terdekat gitu atau mencari DPJP-nya kembali untuk kemudian berdiskusi mengenai tata laksana yang benarnya gitu teman-teman yang lain ada mau yang bertanya lagi mumpung ada depan silahkan silahkan itu lagi ya mas Alfred ya satu lagi ya last one ya ya last one silahkan silahkan ini dok izin bertanya saya kan sudah di di litis saya ada SLN ini lupus juga sekarang ini lagi cadar ngomongnya dok dulu tuh pernah apa namanya tuh saya mengalami gejala Parkinson dok jadi sempat dirawat inak pas itu tuh lagi mengonsumsi obat sandimun ini lupa jadi semenjak dirawat inak jadi enggak enggak minum lagi sandimun dok cuma metil aja cuma diinjeksi sama dokter itu 200 miligram dok steroid ya namun ya steroid namun ya memang alhamdulillah membaik cuma yang sekarang ini ini Parkinson sudah sembuh cuma sekarang timbul cadarnya dok ngomongnya cadar sudah ngomong ini cara penangannya kalau sudah paskulitasnya menyerang bagian syarab itu gimana ya dok kepala organ organ-organ yang penting itu kira-kira gimana ya dok silahkan dok sekedar masukan beliau ini ksbti ini di Bengkulu dia tidak ditangani di vaskes vaskes tingkat vaskes tipe A rumah sakit tipe A dimana kondisinya tidak ada di Mars sebenarnya dia hanya dapat siklosporin A itu waktu hanya waktu dirawat tapi setelah itu dia lost hanya main steroid saja jadi oh gitu ya ya oke pertama ini kan SLE kemudian mengalami manifestasi neuro serebral vaskuler nah kita tuh kadang-kadang tuh susah ya mau ngebilangin ini memang inflamasi atau memang vaskulitis artinya memang problemnya inflamasinya hanya di cerebrovaskuler atau memang vaskulitisnya yang menyebabkan keluhan seperti ini gitu namun apapun itu kalaupun ini memang yang bagian dari vaskulitis ya itu tata laksananya sama kalau memang terjadi kekampuhan artinya flare ya digitivity-nya dari kan sudah on SLE ini tiba-tiba mengalami perburukan jadi kalau memang itu menurut DPJP-nya adalah flare memang terapi induksi awalnya itu adalah diberikan steroid yang dosis tinggi gitu jadi dosisnya itu disesuaikan ya jadi kalau dosis induksi itu memang benar ya 200-500 sampai 1000 ligram per hari gitu bisa sampai segitu dosisnya disesuaikan nah kemudian pada saat diinduksi itu biasanya memang apa obat-obat dibat itu di 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 tunda dulu gitu ya sampai nanti setelah selesai diinduksi masuk ke maintenance baru dimat-nya dimasukkan lagi apalagi kalau pada saat rawatan mungkin ada kecurigaan misalnya dengan infeksi gitu biasanya kita emang menunda gitu kadang-kadang kan salah satu pemicu flare ini infeksi gitu sehingga infeksi harus kita tangani flare harus kita tangani biasanya emang dimat kita tunda nanti kemudian baru kita lanjutkan nah sekarang untuk tata laksana apa sekuel dari ini kan ibu kan sudah mungkin sudah ulang berarti kan kondisi flare ataupun kondisi yang berhubungan dengan neuronya kan sudah perbaikan sudah fase maintenance berarti kan nah tata laksananya memang satu harus maksimal dalam obat-obatan SLE-nya gitu ya kan untuk mengendalikan disease activity-nya yang kedua mungkin untuk sekuelnya itu memang perlu tindakan rehat medik gitu jadi obat-obat yang berhubungan dengan manifestasi cerebro ya biasanya juga dilanjutkan dan biasanya ini kita berkolaborasi nih dengan dokter neuro gitu untuk tata laksana sekuelnya kan dalam hal ini cadel gitu kan ya kadang-kadang ada beberapa pasien lain mungkin kelemahan anggota gerak dan lain sebagainya tapi yang penting si penyebab utamanya kan adalah SLE nah itu harus dikendalikan dengan baik jadi mungkin memang harus segera apa namanya mencari fast class yang ada di matnya gitu kalau memang gak ada ya misalnya memang gak ada apa boleh buat ya memang harus mungkin kita swadaya mandiri gitu mungkin sekarang ini kan ada fasilitas kayak fasilitas konsultasi dokter online ya kan mas Alfred beberapa remat Allah beberapa remat Allah malah membuka layanan konsultasi online gitu jadi bunda mungkin bisa mencari remat Allah atau dokter yang apa menyediakan fasilitas konsultasi online kalau kita hari ini kan konsepnya diskusi saya gak boleh intervensi karena kita tidak pernah bertemu saya tidak melihat kondisi tidak melakukan penilaian dan asesmen ini hanya sages ya kan diskusi gitu diskusi cara umum jadi mungkin kalau memang kesulitan ya kalau misalnya terbang ke Jakarta atau kemana itu sulit ya bisa mencari layanan konsultasi online sepertinya ada gitu ya beberapa remat Allah yang membuka layanan konsultasi online nah mengenai nanti kalau misalnya di resepkan oh ini harus pakai di mart ini dan lain sebagainya itu juga bisa kita dapatkan kayak Halodok gitu ya mas Alfred ya kalau gak salah tapi tentu saja ada resepnya gitu gak bisa langsung minta kalau saya saya punya pasien dia fast politis pakai azathioprine di Aceh itu belum ada sulit gitu jadi saya yang meresepkan tapi dia membeli di Halodok kalau gak salah itu harus ada resepnya jadi gak bisa juga kayak beli bebas gitu jadi harus ada hasil konsultasi dengan dokter dulu nanti resepnya itu yang ditunjukkan gitu jadi mungkin itu bisa salah satu alternatif ya apa boleh buat ya sulit juga kita apa ya mas Alfred ya mau ngasih bantuan gimana kalau terdekat dimana Pak Lembang Bengkulu Pak Lembang kan Pak Lembang Medan Pak Lembang Medan dekat mana sih kemarin kan kita mengharankan Kak Serti ini supaya karematolog terdekat daripada dia berputar-putar dan ini kan kejar waktu kan ya window-nya kan pendek jadi apalagi dengan suspek neuropikiatri entah apapun itu ini kan harus gerak cepat jadi kan kalau terlalu lama memutuskan ini saya mau kemana kemana itu waktunya nanti kejar-kejaran dengan bisnis activity juga dan itu boleh buka website IRA di website IRA itu kan ada nanti daftar nama rematolog jadi Bunda Selvi nanti sesuaikan aja dimana yang terdekat mungkin untuk sekali pertemuan harus diupayakan bisa gitu seterusnya mungkin dengan segala keterbatasan dan lain sebagainya mungkin bisa berkonsultasi dengan dokter itu via online via WA atau gimana gitu ya yang penting harus harus segera nih betul kayak Mas Alfred bilang ya karena ini mengejar waktu juga supaya jangan sampai delay ya iya oke bungkus bungkus kalau berendada minum sandimun apa akibatnya gak ada dimat bukan masalah minum sandimunnya sekarang kan obat dimat itu banyak tentu saja kita menyesuaikan nanti dengan organ yang paling dominan keterlibatan organnya mana yang lebih mayor karena kalau misalnya cerebrovaskuler mungkin belum tentu sandimun yang terbaik tapi kalau memang gak ada ya kok boleh buat makanya tetap harus konsul dulu kalau misalnya kentanya vaskulitis oke lah mungkin sandimun azatrioprin tapi kalau murni NPSLE kayaknya bukan sandimun deh pilihan utamanya kalau yang menurut kita itu mah bukan yang utama tanya saja kalau tidak ada misalnya cuma ada sandimun di daerah bunda ya gak apa-apa tapi kalau misalnya udah pergi kalau ada misalnya nih bunda berkonsultasi ke Palembang dengan pilihan obat lain mungkin bukan itu dulu yang dipilih pokoknya harus ini dulu karena obat ini juga disesuaikan dengan satu manifestasi klinis kedua memang ketersediaan obat itu berpengaruh juga itu menjadi dasar kita memutuskan nah tetapi kalau memang ketersediaan obatnya ada ya melihat organnya yang mana gitu kalau misalnya NPSLE sih kayaknya bukan sandimun ya yang utama kecuali kalau memang kita yakin 100% nih vaskulitis nah itu pun biasanya kita milihnya azatrioprin baru kemudian kalau gak ada sandimun gitu nah coba bunda nanti konsultasi dulu ya ke dokter rematolog terdekat jangan minum sendiri kalau belum ada ini kalau belum ada kesepakatan dengan dokternya khawatir kan ya terima kasih jadi tolong ya Kak Septi jangan diputar-putar lagi saran kita dari dulu juga segera karematolog terdekat enggak masalahnya gini Kak jadi ini kan masalah effort ya jadi masalah masalah effort itu bukan kaitannya dengan dana juga tapi masalah niat mengumpulkan dana bicara dengan keluarga itu jadi kompleks jadi tujuan kita apa sih tujuan kita untuk berubat itu kan untuk terkontrol ya supaya disisa aktivitinya terkontrol menjadi lebih baik gitu kan nah kalau kita berputar-putar terus nanti ini kan penyakit ini kan progresnya jalan terus ya benar begitu Kak oke saya rasa mengakhiri sesi pas kulitis jilid kedua saya beritahu apakah nanti akan ada jilid ketiga karena ini tadi force mayor sekali minta bantuan Bang Faisal ya memang sekali itu mendadak iya enggak apa-apa dok Pak kita masih ada hari-hari lainnya untuk seri muskulaskortal karena atasan langsung kan instruksi jadi gimana ya kita kita foto dulu bersama ya kita oke teman-teman dokter teman-teman bisa minta bantuan untuk open videonya kita foto bersama tadi ada sekitar 36 ya sekitar 36 peserta yang hadir ada dua slide minta bantuannya untuk open video open camp kita mulai dari slide pertama satu dua tiga slide kedua satu dua tiga baik terima kasih sesi ini saya tutup dengan kesimpulan singkat yang pertama pas kulitis itu ya bagaimanapun tetap harus disikapi dengan benar artinya tidak melakukan suah medikasi sendiri konsultasi terus dengan DPL masing-masing dan kita yang kita ketahui seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Faisal dan Dr. Fa bahwa diagnosanya itu butuh waktu yang panjang butuh waktu yang apa hal yang sulit sebenarnya untuk DPL untuk klinisi karena perlu pengamatan secara eksplorasi secara komprehensif yang menyingkirkan diagnosis banding yang banyak sekali terutama pada kasus-kasus pasulitis pada organ kemudian remisi itu bisa dicapai artinya ada kesempatan untuk mencapai keinginan kita untuk remisi untuk penyakitnya terkontrol untuk pasulitisnya tidak kamu lagi tapi itu juga masing-masing standar remisi itu berbeda-beda untuk tiap kasus pasulitis kemudian jangan lupa untuk tetap semangat untuk tetap selalu berubah dan berkomunikasi dengan DPL masing-masing tidak melakukan suamedikasi seperti yang tadi tidak coba-coba tidak googling macam-macam juga kemudian ya hidup sehat hidup sehat artinya dengan bukan-bukan hanya dengan yang seperti disampaikan Dr. Faisal tadi bukan dengan pandangan tertentu yang bisa membuat kita lebih baik enggak artinya dalam kondisi atau autoimun itu tidak ada pandangan khusus kecuali kasus-kasus tertentu seperti saya lihat tadi olahraga konsumsi obat secara teratur dan hidup sehat selalu mungkin begitu teman-teman mengingat waktu teman-teman juga bisa mengisi link feedback untuk mengisi link feedback yang tadi sudah saya sampaikan di chat kemudian reminder juga untuk event terdekat mungkin ya event terdekat itu saya izin share sebentar kita adalah offline di Rematologi Klinik Bandung mengisi sesi awam di RKB pada tanggal 12 Februari 2023 bersama dokter Harjuli dan Kak Yuli ini free ya teman-teman registrasinya free dengan menghubungi Rally nanti mungkin kita akan berikan link untuk pendaftarannya untuk RKB mungkin demikian sementara terima kasih dok Fah terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir sampai jumpa sampai bertemu lagi di sesi berikutnya terima kasih terima kasih Kak saya belum absen Tupan nanti saya sampaikan di chat ya Kak dan di grup juga saya sampaikan terima kasih sesi saya tutup ya